styling disfeld sifatnya scope artinya hanya berlaku di komponen tempat dimana kita mendeklarasikan style tersebut misalkan kita melakukan styling h1 di komponen app maka h1 yang ada di komponen lain contohnya di list atau di header tidak akan terpengaruh kecuali kita definisikan CSS secara global misalkan kita buat font size nya menjadi lebih kecil dan kita buat uppercase dan ketika kita save maka kita harus membuat tulisan kreasi nya tidak uppercase semua untuk melihat hasilnya dan sekarang baik h1 di header dan juga h1 di list komponen itu tidak terpengaruh sedangkan di app.speld jika kita memiliki h1 maka yang berpengaruh hanya di app.speld h1 saja kita bisa mendeklarasikan secara global jika diinginkan dengan modifier.2 global h1 dan jika kita melakukan seperti ini secara otomatis semua h1 yang ada di seluruh aplikasi secara global akan berpengaruh semuanya akan menjadi font size 3am dan uppercase tentunya kita juga bisa melakukan definisi styling secara global di global.css tanpa menggunakan modifier seperti yang kita lakukan sebelumnya kita buka global.css dan disini saya menggunakan CSS copy paste saja di sini saya import font kemudian HTML nya saya ganti color nya font family nya saya ganti header nya menggunakan margin h1 nya menggunakan uppercase link menggunakan font yang berbeda dan ketika kita save maka dia akan berlaku secara global dan sekarang tampilannya akan seperti ini kita bisa melakukan styling untuk komponen list h1 nya akan kita hapus dan kita akan ganti ul dan li dengan div kemudian ada class list kemudian ada class item kemudian ada span dengan class points tambah div dengan content dan di dalamnya ada span dengan class url dan ada kemudian kita tambahkan span dengan class increment untuk point kita wrap dulu dengan each di bagian item dan kita tutup di untuk point kita bisa gunakan entry.score untuk url kita gunakan ref seperti tadi entry.url kita gunakan target blank dan kemudian disini entry.url juga div dengan class title dan juga div dengan class description untuk increment nya sendiri kita butuhkan sebuah button dengan output untuk menambahkan score ke paling bawah dan definisikan style yang pertama yang kita style adalah item dengan flex dan border kemudian padding kemudian points lalu ada content ada increment data title description dan juga button ini sifatnya semuanya scope dan ketika kita save sekarang hasilnya seperti ini dan jika kita lihat source yang dihasilkan misalkan description misalkan description spell secara otomatis akan melakukan hash untuk membuat style menjadi scope seperti ini item ditambahkan spell 2 o bla 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 point ditambahkan spell 2 o bla 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 ini semuanya sama karena sifatnya scope menjadi berada di satu komponen description juga increment juga jadi semua yang kita definisikan secara scope disini akan ditambahkan sebuah kelas baru sehingga komponen lain tidak terkontaminasi dengan style yang kita definisikan di komponen list ini spell tentunya mendukung berbagai event html seperti onclick, onchange, onsubmit, onblur, dan lain sebagainya contohnya disini kita bisa gunakan onchange di button jadi ketika button upcode di klik maka kita gunakan onclick dan kita bisa memberikan handler untuk button ketika di klik contohnya disini saya kasih nama fungsi handle button dan kita bisa definisikan fungsi handle button di bagian script di komponen spell description handle button dan kita console saja sekarang ketika kita buka console dan kita code maka dia akan mencetak ke console nah berhubung semua data berada di level root atau app.speld disini dan kita ingin mengubah skor yang ada di entries yang ada di app.speld maka kita harus membuat fungsi increment tersebut di level ini jadi kita buat fungsi misalkan increment disini dan increment ini membutuhkan id agar kita bisa tahu id yang mana yang akan di increment dan kita bisa mulai dengan yang paling sederhana yaitu console log saja untuk memastikan id nya sudah kita dapatkan dan kemudian agar dapat digunakan di komponen list kita harus melakukan atau mengirimkan fungsi tersebut dengan menggunakan props jadi disini kita tambahkan prop baru namanya increment yang akan di asosiasikan dengan fungsi increment yang ada di sini dan sekarang kita ke list dan di list kita export dulu untuk menggunakan function yang ada kita definisikan di property yaitu increment dan sekarang kita sudah bisa menggunakan increment di sini dengan handle button kita hapus tidak kita perlukan lagi dan disini kita bisa tambahkan fungsi increment namun untuk mengirimkan id kita tidak bisa melakukan seperti ini karena event on click itu memerlukan sebuah fungsi bukan mengeksekusi fungsi seperti ini sehingga kita harus memukus ini ke dalam sebuah fungsi anonimus seperti ini dan id yang kita bisa dapatkan dari entry.id kita coba sekarang ini id 1, id 2, dan id 3 sekarang kita akan melengkapi fungsi increment ini untuk mengupdate data yang ada di entries caranya adalah yang pertama kita cari index dari array apakah index 0, index 1, index 2 berdasarkan id yang kita dapat lalu kemudian kita lakukan update untuk mencari index kita bisa menggunakan method yang namanya findIndex jadi entries.findIndex yang membutuhkan sebuah function yaitu dan parameter element dan kita cek disini jika element.id sama dengan id yang ada di atas ini maka kita return true dan kemudian index ini akan kita tampung ke dalam sebuah variable dengan nama index juga variable index ini kita gunakan untuk mengupdate score dari entries kita tambahkan 10 point berhubung kita melakukan mutasi disini dan ini adalah state kita ganti menjadi led dan entries ini adalah sebuah state local state yang ada di svelte yang bisa kita langsung mutasikan tanpa harus melakukan transformasi seperti mutable dt dan lain-lain jadi prosesnya cukup sederhana kita baca entries indeks indeks keberapa propertinya adalah score kita tambahkan nilai 10 saatnya mencoba sekarang kita tambahkan yang 0 dia menjadi 10 20 30 dan seterusnya sampai disini dulu pembahasan kita tentang styling dan event dispell jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini silahkan tuliskan pesan dan kesannya di kolom komentar dan jika teman-teman punya framework favorit boleh berikan alasannya kenapa memfavoritkan framework tersebut bye bye